Intro Stasiun televisi milik pemerintah Rusia menayangkan simulasi serangan nuklir Moskwa ke wilayah Inggris. Sang pembawa acara, Dmitry Kiselyov, mengatakan bahwa jika serangan nuklir tersebut benar-benar diluncurkan, Irlandia dan Inggris akan hancur dan tenggelam. Dalam program News of the Week yang disiarkan Rosyawan, Kiselyov menyampaikan dua simulasi serangan, yakni serangan rudal sarmat dan serangan nuklir dengan kendaraan nirawak bawah laut. Kiselyov menuding bahwa Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah mengancam Rusia dengan serangan nuklir selama perang di Ukraina, sebagaimana dilansir dari The Star and Strips pada selasa 3 Mei 2022. Kiselyov berujar hanya dengan serangan rudal sarmat 1 saja sudah cukup untuk menenggelamkan dan meratakan satu kepulauan di Inggris dan Irlandia. Dia menjelaskan serangan nuklir dari bawah laut tersebut memiliki daya ledak hingga 100 juta ton dan akan menciptakan tsunami raksasa di sepanjang garis pantai. Kiselyov menambahkan tsunami dengan radioaktif sebesar itu akan membuat apapun menjadi gurun yang tidak layak huni untuk waktu yang lama. Video simulasi dalam segmen tersebut menunjukkan peta di mana Irlandia dan Inggris tidak ada lagi. Video simulasi serangan nuklir Rusia tersebut disambut dengan skeptisisme dan kritik di Irlandia termasuk Perdana Menteri Irlandia Mikhail Martin. Martin menggamparkan kepada penyiar nasional Irlandia bahwa simulasi serangan nuklir Rusia sebagai taktik tipe intimidasi yang sangat jahat. Dia lantas berseru kepada Rusia untuk meminta maaf. Sementara itu Johnson terus melanjutkan dukungannya untuk Ukraina pada hari-hari sejak video simulasi serangan nuklir tersebut ditayangkan di Rusia. Pada selasa Johnson berpidato kepada Parlemen Ukraina melalui tautan video dengan memberikan nada optimis pada upaya perang. Terima kasih telah menonton!